Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan vaksin COVID-19 untuk dosis keempat atau boster ke-2. Namun demikian ditarahkan pelaksanaannya belum berjalan karena harus mengetahui terlebih dahulu stok vaksin dan juga regulasinya. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan vaksin COVID-19 dosis keempat atau boster dosis ke-2 yang pelaksanaannya dimulai dari tanggal 29 Juli 2022. Surat edaran nomor HK 0202-C3615-2022 yang dikeluarkan Direkturat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan sudah disebarkan ke seluruh wilayah di Indonesia. Pada surat edaran tersebut yang pertama kali harus mendapatkan vaksin COVID-19 dosis ke-4 atau boster ke-2, yakni para tenaga kesehatan atau nakas. Namun demikian untuk di kota tarahkan pelaksanaannya masih belum berjalan sesuai yang dijadwalkan. Kabit Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Tarahkan Irwan Yuwanda mengatakan, untuk ditarahkan belum dimulai karena harus meninjau stok vaksin yang ada. Selain itu masih menunggu regulasi dan petunjuk teknisnya karena surat edarannya baru diterima. Ada penguatan kembali untuk vaksinasi dosis ke-2 atau dosis ke-4, tapi yang kita dapat instruksikan ini tahap ke-4 ini khusus nasas dulu. Kemudian nanti kita lihat dulu stop vaksinnya yang tersedia berapa. Jadi baru kita koreasikan dengan seluruh vaksin yang ada. Jadi kalau pelaksanannya bisa dimulai 29 Juli, jadi bisa mulai hari ini. Cuma belum ada yang melakukan karena mereka harus melihat diterima stok vaksin. Kita juga belum rapat koreasinya lebih lanjut karena emang baru terima regulasinya kemarin. Oh emang antibody ini kan ya tidak menetap dalam tubuh. Ya dalam beberapa bulan masih akan turun. Karena kemudian dengan mempertimbangkan adanya varian-varian baru. Ya kan? Varian baru kemudian di beberapa provinsi juga ada kenaikan kasus. Jadi memang perlu penguatan antibody kembali. Nanti menyesuaikan dengan ketersediaannya. Sekarang kan boleh, oh boleh pakai sarolo. Nanti dosis, tapi kami masih menunggu juknis jelasnya. Karena baru instruksi saja surat edaran. Tapi nanti secara, kita masih menunggu juknisnya. Kalau jenis vaksin kan, ya kalau yang pertama kan bisa moderna ya. Nah mungkin ya nanti kalau sempat ya mungkin bisa sama, moderna atau moderna. Atau nanti secara pasir kami ingin menunggu dulu. Karena kan nakas itu kan ada yang moderna, ada yang Pfizer. Kalau edaran 29 Juli itu artikan tergantung ketersediaan stok vaksin. Nah stok vaksin kita yang ada cuma Pfizer sama Sinovac. Nah kita masih menunggu apakah yang kemarin posternya moderna bisa posternya moderna atau posternya moderna. Sementara itu vaksin COVID-19 dosis keempat atau booster kedua sangat dibutuhkan. Di samping untuk memperkuat antibody, vaksin tersebut juga dapat terus menekan angka positif COVID-19. Terima kasih telah menonton!